Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Muhammad Taufik Di bulan kemerdekaan ini, kita sebagai bangsa Indonesia harus merenungi sejarah kemerdekaan Republik Indonesia Kemerdekaan Republik ini tidak diaparkan dengan mudah Akan tetapi melalui perjuangan para ulama serta seluruh komponen anak bangsa Pasca jatuhnya khilafah Turku Uthmani pada 1924 Turki menjadi negara sekuler Arab Saudi menjadi negara agama Sedangkan kawasan lainnya di bawah Turku Uthmani dijajah oleh negara-negara Eropa Untuk lepas dari penjajahan isu negara bangsa atau national state Banyak dimenunturkan oleh kalangan politisi, negarawan hingga ulama Jika di negara Islam lainnya isu negara bangsa muncul dari negarawan dan politisi Di Indonesia isu negara bangsa muncul dari kalangan ulama Dan nasionalis Khaturtus Syekh, Muhammad Hashim Ash'ari, dan K. Abdul Wahab Hasbuang menjelukkan Bupul Waton Minar Iman Nasionalisme sebagian dari iman Hal ini bukan hanya diwajanakan saja Akan tetap dilujudkan dengan berdirinya Nahdotul Waton, Taswirul Afkar, dan Nahdotul Tujjar Kemudian pada 31 Januari 1996 berdirilah Nahdotul Ulama Setelah mendapatkan dua isyarat dari gurunya Syekhwana Khalil Bangkalan Madura Setelah mendapatkan dua isyarat dari Syekhwana Khalil Bangkalan Madura Dua isyarat ini diberikan kepada Kiai Muhammad Hashim Ash'ari Berupa tongkat dan tasbih melalui Kaisar Zul'arifin Sukerejo Stupondor Isyarat ini bukan sebuah kebetulan akan tetapi menunjukkan bahwa Syekhwana Khalil memiliki pandangan nasionalisme yang luar biasa Syekhwana Khalil memberikan isyarat bahwa Jika Indonesia yang berdeka harus menganut relasi agama dan negara yang simbiosis Seperti yang telah dirumuskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumitinnya Al-Imam Al-Ghazali berkata Al-Mulku Wa Din Tahu Aman Kekuasaan dan negara adalah dua gembar yang tidak bisa dipisahkan Faddinu Aslun Maka agama adalah fondasi dasar Dan pemerintah adalah penjaga agama Dan setiap sesuatu yang tidak memiliki fondasi dasar Maka dia akan roboh Dan setiap sesuatu yang tidak memiliki penjaga Maka akan hilang Dua isyarat ini merupakan amanah besar dari Syekhwana Khalil Bagi NU dan Indonesia Untuk selalu berjuang menegakkan agama Islam Dan mendirikan sebuah negara yang kalah disebut dengan negara Kesatuan Republik Indonesia Karena syarat Islam bisa dilaksanakan dengan sempurna Jika memiliki negara yang kuat, aman, tentram, dan stabil Kedua hal ini menjadi komitmen Nah tutup ulama Komitmen keagamaan Dan komitmen kebangsaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!